Pemeriksa guna meningkatkan ketahanan pangan keluarga, sekelompok ibu rumah tangga belajar bercocok tanam, khususnya padi dan sayur-sayuran. Kegiatan ini sangat membantu terlebih saat harga komoditas meroket seperti harga cabai sekarang ini. Sebidang lahan pribadi di desa Karyasari Lewiliang, Bogor, Jawa Barat, dimanfaatkan sekelompok ibu rumah tangga untuk belajar bercocok tanam. Berbagai macam sayuran hingga padi ditanam di lahan seluas 3.000 meter ini. Bercocok tanam mengelola lahan telah dilakukan selama 3 tahun terakhir. Kegiatan yang bermula dari hobi ini bahkan mulai menunjukkan manfaat. Berbagai macam sayuran dan buah seperti cabai rawit, jagung, kacang bogor, terong serta rempah-rempah telah dipanen. Selain menjadi tempat wisata keluarga, kegiatan bersocok tanam ini dapat membantu perekonomian keluarga, terlebih saat harga komoditas seperti sayur dan cabai melonjak tinggi di pasaran. Terong dan itu kami manfaatkan untuk keteruan kami sendiri, dan juga kami berikan kepada orang-orang terdekat sekitar dan juga orang-orang terdekat kami di tempat kami tinggal. Para ibu pengelola lahan tak hanya mendapat ilmu dan pengetahuan. Bercocok tanam juga menghemat pengeluaran rumah tangga, sekaligus mendapatkan sumber pangan berkualitas. Menanam sendiri kebutuhan pangan yang dikonsumsi dapat mewujudkan sesua sembada pangan di masyarakat. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, N News, melaporkan.